Ini bukan persoalan agama, persoalan kemanusiaan, persoalan hak hidup orang. Persoalan manusia punya hak hidup nggak di Palestine. Gitu lho. Karena itu PBB harus tegas dan real sikapnya. Saya tentu sebagai Ketua Praksi PKS mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia. Baik yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh Menlu, tinggal bagaimana kira-kira Indonesia baso-ge negara besar ini mempropori langkah-langkah yang real dan konkret. Selain tentu bantuan kemanusiaan, berikutnya adalah bagaimana supaya bisa Palestina itu merdeka. Resolusi ini dibuat oleh PBB, tapi dilanggar oleh Zionis, Israel. Resolusinya oke, tetapi PBB ini kalau untuk menyangkut nyawa manusia, Harusnya dia punya hak peto yang kuat. Jangan resolusinya dipeto sama Amerika, dilanggar oleh Israel, terus dia seperti tidak berdaya lagi. Kan itu yang harus dilakukan. Ya kita apresiasilah resolusinya. Tetapi bagaimana resolusi ini bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan. Supaya minimal sisa anak-anak dan perempuan warga sipil yang ada di Palestine itu bisa diselamatkan. Coba bicara negara-negara yang masih punya nurani, dikumpulkan. Ayo, gitu loh. Kan disini fasilitatornya lulusnya PBB. Ya kan, yang sudah mendukung kemerdekaan diajak bicara. Yang belum mendukung diajak bicara. Ayo loh, kapan kalian akan mengakhiri dan menyudahi ini sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.